Aktor Feral Bramasta saat ini tengah berada di Jepang. Dia memutuskan menikmati liburan akhir tahunnya di negara matahari terbit itu. Namun sialnya belum juga menikmati liburan, Feral justru mengalami kejadian tak terduga. Tas yang berisi dokumen penting hingga uang tunai pun raib dicopet. Kejadian itu bermula saat dirinya tengah asyik menikmati suasana kota Shijuku bersama teman-temannya. Tiba-tiba tas yang dibawanya pun raib diambil oleh pencopet. Bingung harus berbuat apa, akhirnya Feral memutuskan untuk meminta bantuan polisi setempat. Dia kemudian membuat laporan kehilangan di kantor polisi. Alih-alih dibantu, respon polisi di sana justru sebaliknya. Bahkan sejak awal kedatangannya pun, polisi mengaku tak bisa bantu menemukan tasnya tersebut. Musibah ini tentu membuat Feral sedih. Niatnya berlibur untuk menghilangkan lelahnya bekerja, justru harus berakhir seperti ini. Feral lantas menunjukkan wajah lesunya setelah seharian menunggu di kantor polisi demi mendapatkan tasnya kembali. Sebelumnya, Feral Bramasta akan berlibur ke Jepang mengajak Fena Melinda. Namun rencana tersebut urung terjadi setelah Fena Melinda diketahui malah berlibur ke Hong Kong. Feral Bramasta kemudian mengajak Ivan Fadila, ayahnya, berlibur ke Jepang. Liburan ke Jepang dipilih sesuai permintaan Fena Melinda. Meski Fena Melinda batal libur bersama, Feral Bramasta tidak kecewa. Diketahui sebelum berangkat liburan ke Jepang, Feral Bramasta sampai melakukan perawatan wajah. Feral Bramasta tetap menjaga penampilan wajahnya supaya tetap glowing di depan kamera. Selama 3 minggu di Jepang, Feral Bramasta akan mendatangi Osaka, Tokyo hingga melihat dari dekat Gunung Fuji.